Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbongkar sudah bagaimana Praktek KKR Penyembuhan Ikhapilah kami akan tampilkan Seorang mu'alafa yang cerdas Dan akhir-akhir ini sedang viral Dimana orang ini dulu pernah Menjadi tim KKR Penyembuhan Namun setelah beliau Masuk ke dalam agama Islam Dan beliau sedikit banyaknya Membicarakan dan membongkar Bagaimana praktek KKR Penyembuhan tersebut Nah kami kenapa menampilkan Video ini, tiada lain Dan tiada bukan untuk edukasi Bagi kaum muslim itu sendiri Karena apa? Karena masih banyak Umat muslim yang mengikuti Acara-acara tersebut Padahal bukan ranahnya umat Islam Dan bukan dalam rangka Menguatkan iman Islam kita Kepada Allah SWT Justru kita datang ke sana Akan menukarkan ketauhidan kita Kepada Allah SWT dengan Kemusyrikan kepada Allah SWT Ini adalah hal yang Sangat keliru, luar biasa Untuk daripada itu Kami menampilkan ini Karena masih banyak kaum muslim yang datang ke tempat yang dikatakan penyembuhan itu Namun kami akan sampaikan juga Ternyata faktanya justru berlainan Ya Ikhwah Dan disini ada Cici Jesselin yang akan mengaparkan Bagaimana sih sebetulnya KKR Penyembuhan itu Baik kita akan langsung saja Saksikan bagaimana video selengkapnya Silahkan ya Ikhwah Ini poin yang sangat penting Luar biasa untuk kita simak bersama Nah disini ada umat Islam yang ikut ke KKR Ngapain coba ya Ikhwah Siapa menemukan itu? Siapa? Nah KKR itu sendiri Tujuan kita KKR itu sebenarnya nih Memenangkan jiwa Memenangkan jiwa Kita mau menyelamatkan jiwa Walaupun kita tidak tahu kita selamatkannya kemana Tapi kita selamatkan ini Karena kita domba-domba yang sudah di jalan yang benar Domba-domba Kita domba-domba yang sudah dipandu oleh Yesus Kita domba Yesus Jadi kita mau mencari domba-domba lain nih Nah kita mau mencari domba-domba lain di pelosok-pelosok itu Dimana karena menurut kita semua orang yang di luar Kristen Sesat Semua orang yang di luar Kristen itu Sesat semua Ya meninggal akan masuk neraka Yang menyembuhkan ibu siapa ibu? Yang ini umat Islam Oh Tuhan Yesus Tuhan Yesus cinta kepada ibu Jadi itu yang akan dijual ke KKR-KKR Ke pelosok-pelosok ya Nah orang-orang di pelosok itu kan Satu bisa dikarenakan infrastruktur yang rendah Kebanyakan pendidikan tidak tinggi Mereka tidak punya media-media masa Internet susah Bagaimana cara mereka dapat informasi Handphone dan lain-lain mereka tidak mampu kemungkinan kan Karena ekonominya cukup lemah Tapi mereka biasanya memegang agama Sudah punya agama mayoritasnya Mereka pasti punya agama Orang Indonesia Kita tidak mungkin kita lahir Terus kita dibilang Gak apa-apa kamu jadi ateis kan Gak mungkin Kita punya budaya untuk harus memegang Dan agama yang mayoritas dipegang adalah Islam Betul? Agama Islam Nah nanti KKR-KR ini akan mendobraknya dengan Kunci penyembuhan Janji-janji penyembuhan Kan kalian tidak bayar rumah sakit Kalian kemana-mana jauh Kalian tidak punya transportasi Dan kalian tidak punya informasi Jadi kalau misalkan kita mendengarkan Apa yang disampaikan oleh Cici Jesseline ini Beliau tadi mengatakan Karena memang dulunya Beliau menjadi timnya Timnya khusus untuk Mengadakan acara Seperti KKR ini Maka Apa yang disampaikan oleh beliau itu Ya memang terjadi Seperti itu adanya Dan Di tempat KKR itu Yang dibawa itu Ya khususnya adalah Umat Islam Umat yang sudah beragama Ini kan sangat miris Kita akan lanjutkan kembali Dan disini ada Seorang ibu-ibu muslimah Karena memang ini pakai hijab Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Siapa yang menyembuhkan ibu? Yesus Dia berpuluh-puluh tahun Ibadah kepada Allah SWT Seketika itu Langsung hangus Amal solehnya tidak ada Karena apa? Karena dia percaya Bahwa yang menyembuhkan itu Adalah Yesus Padahal Nabi Yaakub sendiri Berkata Ketika aku sakit Dialah Allah yang menyembuhkan Lah ibu ini Subhanallah Ini harus menjadi catatan Dan harus menjadi Kesadaran Bagi umat Islam Dimanapun berada Agar memperhatikan Apa yang disampaikan oleh cici ini Karena apapun yang dikatakan Beliau ini pernah mengalami Bahkan beliau menjadi tim Di KKR itu sendiri Wah baik Kita akan lanjutkan lagi Banyak dong poin yang kita bisa menangin dong Kita datang Kita bawa informasi Kita bawa band Kita bawa semua kemegahan Kemegahan kota Kita bawa pendeta yang radikal Yang rasanya itu Kalau datang itu Kita langsung semangat gitu kan Biasanya itu kayak Seperti di tengah-tengah lapangan Lapangan ini juga Lapangan-lapangan ini Mungkin di tengah kota Tapi itu kota itu kota kecil Bukan kota Sorry Desa Desa Di sini ada kota Tapi dia pasti di desa Di desa Pertama ada untuk Menggapai orang-orang di desa Kedua itu murah Jadi modalnya tidak diperlukan Terlalu besar Kalau ke kota mahal Ratusan Ratusan mungkin Untuk harus sekali datangan Kalau ke desa-desa itu Masih bisa terjangkau Nah Jadi setelah mereka Pemilihan pendeta itu Pendeta yang radikal Yang benar-benar Rasanya wah nih Bagus nih Kalau dipromosikan juga Orang-orang desa Bakal tertarik untuk datangkan Pengen dengarkan Pengen ketemuan pendeta itu Apalagi Kalau pendeta datang itu kan Oh Parasnya luar biasa ya Maksudnya mereka tuh digambarkan Seperti Seperti nabi-nabi Nah pendeta-pendeta ini itu Akan yang akan berusaha Keras meyakinkan Masyarakat disitu Yang punya agama lain Kalian Setelah kalian tukar Agama kalian Memang kesembuhan Kayak tukar agama Makan yang kesembuhan Banyak dong Orang-orang disitu Mereka tidak punya uang Untuk Menjalani pengobatan Rumah sakit dan lain-lain Mereka mendingan Datang KKR Dan KKR itu Biasanya ada makan Biasanya dibagikan Makanan atau minuman Gratis yang bisa Memancing Masyarakat Masyarakat Asal dana yang mencukupi ya Sembako itu Jika kalian Murtad Kalian Betul gak ya Murtad ya Kepulangan Kalau kalian Murtad Kalian dari Islam Kalian pindah ke Christian Aduh Sembako dikasih Bisa dikasih Kalau emang Kalian Itu sementara Jelas Satu bulan Satu bulan Akan dikasih Jika Gereja yang ini Emang kuat ya Dia punya pendanaannya Lumayan ya Kami kan udah Men setting musik Tuh udah sebagus Mungkin seperfekt Kita tahu nih Cara men setting Itu moodnya kamu kan Habis kita turun lagi Moodnya kamu Jadi zak Zik 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 Pas kamu naik ke atas Kamu dido Kamu ditumbangin Bangga kamu Adrenalinmu naik Sampai tinggi Apalagi kamu dipanggil Dengan pendeta yang Ganteng atau yang Keren kayak gitu kan Kamu dipanggil naik ke atas Dipanggil namanya Dipanggil apa Bangga dong Orang desa Kita bukan gak pernah Ketemu gini Seumur hidup kita Dia naik ke atas Dengan posisi bahagia Ya migren Bukan ilang Migrennya Kamu lupa Kamu migren Kamu lupa Kondisi tubuh kamu Kamu karena kamu Sedang dipenuhi adrenalin Itulah saat ke atas Kalaupun mereka Tidak disetting Mereka akan bilang Migren saya hilang Lu dokter Atau apa Kamu bisa tahu Migren kamu hilang Dan mereka kan Tidak mengerti Konsep-konsep Yang ilmiah Ilmiah seperti itu Kita mengerti Menukar tauhid Dengan kesembuhan Padahal Kesembuhan disana Hanya sembuh Jadi ketika dia pulang Ya sakit lagi Tetapi Tauhidnya sudah hilang Tauhidnya luntur Percaya kepada Allah Sudah hilang Nah ini Kenapa kami menampilkan ini Tiada lain dan tiada bukan Agar ini menjadi edukasi Kepada kaum muslimin Ambil khususnya Yang memiliki Iman di dalam hatinya Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ingatlah Sakit itu Sementara Taruhlah Kalau misalkan kita Sakit Dengan sakit itu Meninggal dunia Maka ada akhirat Dan ketika kita Mempunyai iman Maka insya Allah Kita akan masuk Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau misalkan kita Mempunyai sakit Lalu kemudian kita sembuh Tetapi iman kita Ditukar dengan kesyirikan Dengan kemusyirikan Nah ini akan menjadi Dikhawatir kita Bahwa nanti Kemudian setelah kita Hidup Dan kita mati Dan kita akan dibangkitkan Abadi dalam Rakan jalan Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Menukar iman Islam kita Kedalam kesembuhan Hanya karena Kita ingin sehat Ingin sembuh Padahal sembuhnya itu Hanya sementara Dan sembuhnya itu Hanya sembuh Ya ikhwah Na'udzubillahimindalif Dan nanti di akhirat Kita akan merana selamanya Karena kita membuang Iman Islam kita Diada pada Allah Subhanahu wa ta'ala Na'udzubillahimindalif Sekali lagi video ini Menjadi edukasi Untuk kita semua Berkhusus kepada Kau muslimin Dan ingatkan Dimanapun umat muslim berada Agar tidak ikut-ikutan Kedalam acara yang Seperti ini Baik Mungkin itu dulu Misalkan kami sampaikan Semoga bermanfaat Dan jika bermanfaat Silahkan Klik saja Tunggu subscribe-nya Dan jangan lupa Tekan juga Jertifikasinya Agar setelah kami Apalagi video baru Insya Allah akan menjadi Pemberitahun untuk kita Sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton